Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel saya Naim Masud di dunia perekselen masih ya Nah teman-temanku semua pada kali ini saya akan membahas mengenai fungsi count if Untuk menghitung absensi kehadiran siswa ataupun karyawan pada sesuatu perusahaan Nah teman-teman ini saya sudah punya contohnya ya Contohnya ini adalah daftar kehadiran Ini bisa dipraktekan baik di dunia sekolah maupun di karyawan untuk perusahaan Nah jadi misalnya teman-teman ada nama siswa seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ya Nah ini untuk dari tanggal 7 sampai tanggal 18 Ini disini ada H untuk hadir A untuk alpha disini ya H untuk hadir A untuk alpha Nah disini di bawah teman-teman bisa lihat disini Jadi kita akan menghitung jumlah kehadiran Nah disini sudah saya isi contohnya nanti aku akan praktekan lagi caranya Nah ini kita akan menjumlah kehadiran yaitu H Nah disini berarti kalau kita cara manual kita tambahkan seperti ini ya Kontrol 1 ini 2 terus tambah lagi 3, 4, 5, 6, 7 Nah ini tentunya disini menggunakan fungsi count if ini ada 7 Nah gak mungkin kan kalau misalnya kita menjumlahkan disini pakai rumus sum Nah makanya kita disini menggunakan fungsi count if untuk menghitung jumlah kehadiran Jumlah yang H Nah tentunya seperti ini ya Ini sudah aku masukin bisa aku hapus lagi Nah disini menggunakan fungsi count if ya Nah teman-teman bisa lihat juga di layar sebelah kanan sini Count if D5 sampai dengan D16 Kemudian menggunakan fungsi text ya Kalau fungsi text teman-teman sudah tahu ya menggunakan titik koma Nah kita langsung aja praktekan ya Sama dengan count if disini Nah masukkan kesini kemudian Tarik dia dari angka disini yang kita cari untuk absensi alif Dari tanggal 7 sampai tanggal 18 Disini kemudian titik koma Teman-teman kalau ada komputernya yang pakai koma Bisa dipraktekan juga Kemudian menggunakan fungsi karakter disini ya Karakter text Nah menggunakan titik koma tentunya Diawali kemudian Yang kita cari adalah H nya Total dari H Kemudian Tutup petiknya lagi Kemudian Tutup kurung disini Balis kurungnya Kemudian enter Maka ini akan menjumlah menjadi 7 Nah disini tinggal kita teman-teman tinggal tarik disini Nah Untuk alif disini kita lihat ya Aku coba tandain warna kuning Apakah ini totalnya 7 Nah disini Nah Satu dua tiga empat lima enam tujuh Atau kita juga bisa menggunakan Menandainya menggunakan filter disini Untuk yang H Nah untuk amin disini Kita bisa tandain disini Kita cek ya Berapa Satu dua tiga empat lima Nah maka akan Terbentuk disini Jumlahnya adalah lima Nah kita contoh saja disini Untuk yang Namanya Namanya indah disini ya Yang H Nah Disini Aku tandain maka Aku Cek Satu dua tiga empat Lima enam tujuh lapan Makanya delapan Nah Contohnya Seperti itu ya teman-teman Jadi Menggunakan Fungsi count if disini Untuk Absensi Jadi untuk menghitung absensi Seperti ini Nah Untuk Sebelah kanan disini Jumlah yang hadir Teman-teman Bisa juga Pakai cara yang Seperti tadi Tapi Tentunya Ini Di sebelah kiri ya Pakainya Jadi Seperti ini Nanti aku Hapus dulu disini Jadi Contohnya Sama Yaitu Count if Nah Tapi Range nya disini Menggunakan Kiri ke kanan Seperti ini Kemudian Titik koma Tentunya Titik koma Kemudian Tanda petiknya Yaitu Huruf H Nah Seperti ini Kemudian Balas kurung Seperti ini ya Nah Maka akan Tercipta Lima Nanti kita cek Seperti ini Apa benar Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Ya benar ya Hanya Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Maka Yang sebelah kanan Untuk Ininya Yang Kolom D nya Tadi Kolom disininya Maka Menggunakan Menyamping Dari kiri Ke kanan Seperti itu Jadi Tinggal kita Balik Akalin Aja Kalau misalnya Kita Disini Dari atas Sampai bawah Maka Yang untuk Sebelah kanan Ini Dari kiri Ke kanan Nah Seperti itu Itu Aja ya Teman Teman Bisa Dipraktekan Disini Menggunakan Fungsi Count If Untuk Mencari Jumlah Kehadiran Siswa Ataupun Jumlah Kehadiran Karyawan Nanti Tinggal Teman Teman Kalau Ini Tinggal Dikalikan Aja Kalau Misalnya Untuk Karyawan Teman Teman Ini Kan Sudah Ada 7 Kalau Misalnya Sehari Dapat Upah 100 Ribu Maka 100 X 7 Maka Selama 2 Minggu Yang Mendapatkan Upah Sebesar 700 Ribu Gitu Aja Nah Gitu Aja Teman Teman Terima Kasih Semoga Video Yang Ini Bermanfaat Buat Saya Pribadi Dan Buat Teman Jangan Lupa Subscribe Like Channel Youtube Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh